Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat bertemu lagi bersama saya wahyu still in the garden oke teman-teman kembali lagi kita akan melihat-lihat hybrid ya hybrid dari anturium ini ada hybrid anturium opor nah nanti mungkin kita akan ya sedikit mereview juga hybrid anturium opor ini karena memang ada beberapa ya beberapa ini yang bentuknya maupun karakternya berbeda-beda oke sebelum kita lanjut ke videonya seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung dan men-support channel wahyu hasbi ini terima kasih banyak yang belum bergabung silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru segala sesuatu tentang anturium khususnya jemani dari channel wahyu hasbi oke teman-teman kita langsung saja ya melihat hybrid anturium opor nya ini ada yang pertama nah kalau yang hybrid yang ini ini memang seperti ya layaknya anturium opor ya karena dia yang melintir kemudian naik-naik ke atas ya ini bisa kita lihat ini dari bawah terus kemudian ini daun-daun yang atas ini memang dia sudah meliuk sudah melintir ya melintir nah naik-naik gini seperti ini memang untuk karakter secara umum dari opor ya memang kurang lebih seperti ini dia daunnya melintir kemudian pangkalnya dia kecil ya pangkalnya kuncup kecil kemudian semakin ke atas melebar memanjang dan ujungnya jadi dia biasanya runcing-runcing panjang naik-naik seperti ini nah ini yang ijo ya jadi anturium opor ijo ini yang ijoannya nah sedangkan untuk yang kedua ini ini juga hybrid opor ya anturium opor ini berbeda dengan yang pertama tadi secara bentuknya juga berbeda ya ini bentuk daunnya dia lebih merebah lebih melengkung jadi bentuknya itu nanduk atau kayak mirip-mirip jemani tanduk gitu ya anturium tanduk jadi dia lebih melengkung lebih rebah ya tidak naik-naik ke atas ini daunnya juga lebih lebar ya nah untuk opor memang tulang ikannya itu dia menonjol ya sangat menonjol nah ini tulangannya juga menonjol cuman kalau yang daunnya lebar ini dia lebih ke pinggir gitu ya dia tetap menuju ke atas tulang ikannya cuman dia tidak terlalu langsung full sampai ke atas ya tapi dia cenderung lebih ke pinggir karena memang daunnya ini lebar ya nah ini mantep ini kalau yang varian yang seperti ini ya hybrid yang opor seperti ini karena memang beberapa kali juga dalam kontesan gitu ya ini masuk ke 10 besar bahkan yang terakhir kemarin juga dia malah masuk ke juara satunya ya untuk non jemani ya mix gitu ya karena memang bentuknya ini unik bentuknya bukan hanya melintir-melintir juga ya bukan hanya cuman melintir cuman dia jauh lebih melengkung ya nah ini ada lagi yang ketiga juga ini sama saja nah ini juga berbeda dengan yang pertama dan yang kedua kalau ini tetap sama dia daunnya lebar tetapi dia lebih pendek gitu ya lebih sengkek kalau orang bilang itu lebih sengkek jadi lebih bulat gitu ya daunnya lebar lebih bulat dibandingkan dengan yang pertama ataupun yang kedua ini masih tetap sama bentuk daunnya ya opor memang dia meliuk ya nah ini sudah mulai bertongkol juga ini ada daun barunya nah kalau sekilas juga ini kita lihat untuk bentuk daunnya ya ini mirip-mirip kayak hokeri malah ya ini ini kan daunnya kayak hokeri gitu ya cuman memang ini daunnya lebih tebal ya dibandingkan dengan hokeri ini bulat lebih pendek ini juga mantep banget ini wah memang gak salah sih kalau hybrid-hibrid baru dari opor itu banyak banget yang meminati ya nah ini yang keempat juga berbeda lagi ya berbeda lagi dengan yang 1,2,3 tadi ini masih tetap sama sebenarnya daunnya dia lebar tetapi dia lebih runcing ya yang keempat lebih runcing terus coba kita lihat lagi nah ini masih sama dengan yang ketiga dia yang lebar yang lebih sengkek daunnya ini juga mantep banget ini ya pinggirnya itu dia lebih meliuknya itu lebih dapet gitu ya ngurungkel-ngurungkel sekriting gitu ya jadi teman-teman sempat juga mungkin kemarin atau video yang terdahulu juga pernah mereview mengenai opor merah ya nah ini lebih ngerul-ngurul lagi sekriting ya ini juga mantep bentuknya oke ini cenderung dia lebih rebah-rebah ya nanduk ini rata-rata memang bentuknya nanduk nah ini juga sama ini yang daunnya dia lebih panjang ya lebih runcing panjang-runcing ini juga keren mantep sudah mulai bertongkol juga kemudian sebelahnya lagi yang besar ini wah ini ini yang besar ini wis pantes banget ini dijadikan pajangan gitu ya pajangan di rumah ataupun ya untuk memperindah ruangan itu ini keren banget ini mantep banget daunnya memang kalau sekilas kita lihat ini memang seperti hokeri ya cuman dia lebih tebal nah ini yang ini sama dengan yang tadi ini yang dia daunnya lebih panjang ya panjang runcing kemudian kalau yang bawah ini nah ini yang dia berdaun lebar yang lebar yang nanduk yang rebah ya ini tapi masih ukuran remaja ya nah tapi besar itu yang kayak tadi itu yang dipot hitam itu nah mulai keluar karakternya atau karakter nanduknya mulai keluar ini memang pada daun-daun yang sudah ditrap-trap kedua ketiga ya kalau yang masih bawah itu memang masih panjang-panjang ya tidak terlalu lebar tapi kalau sudah mulai masuk ke putaran yang kedua yang ketiga dia daunnya lebih lebar seperti ini lebih lebar lebih meliuk lagi lebih melengkung lagi wah ini memang pantas sih kalau memang dia masuk selalu masuk ya di lima besar kategori non jemani oke teman-teman itu tadi ya review kita atau lebih tepatnya sih lihat-lihat ya melihat-lihat hybrid dari anturium opor semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya seperti biasa mohon maaf apabila ada kesalahan ada kekurangannya karena memang saya sendiri juga masih butuh banyak belajar butuh banyak bimbingan dari teman-teman semua terutama para senior-senior ya sekali lagi terima kasih yang suka dengan videonya silakan untuk like, komen, subscribe dan juga share sampai ketemu pada video-video selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih